What's up the school fans, balik lagi bersama Gorky Padilla Sekarang ini gue lagi di Changi Airport, sedangkan transit sebelum menuju ke Los Angeles Sayangnya, hari ini gue gak bisa upload video time out karena internet gue Ataupun juga laptop gue nih gak bisa connect kepada wifi-nya Changi Airport Jadi itu kenapa gue harus bikinnya lewat HP Jadi gue gak menyerah, gue masih ingin ngobrolin basket dengan kalian semua hari ini Maaf banget sih gue gak bisa share beberapa video yang gue ingin share kepada kalian juga sebenernya Tapi pertama jelas kita ngomongin tentang debutnya Andre Drummond hari ini, the big story Tapi sayangnya harus terhenti setelah 14 menit saja dia bermain Karena kaki tadi diinjek sama Brooke Lopez, sehingga kukunya sampai lepas Jadi dia harus exit the game karena big toe contusion Dan Lakers pun hari ini harus mengalami kekalahan dari Milwaukee Bucks dengan skor 112-97 Drummond hanya mencetak 4 poin saja dan juga 1 rebound di debutnya Dan after getting disrespected by ESPN Gila sih kalian tadi liat gak posternya Dimana mereka mempromosikannya Yanis lawan Dennis Ruder Padahal matchupnya gak akan ketemu ya At least kalau gak mau taruh fotonya Drummond Taruhlah fotonya Kuzma lah Kuzma at least masih mungkin bisa jagain Yanis Atatikumpo But damn man, mereka gak hype up debutnya Andre Drummond Dan I don't expect Andre Drummond to be out too long Kata Andre Drummond pun juga mungkin day to day saja Karena memang kukunya aja yang lepas He looked decent buat gue tadi di first quarter Dimana dia udah 6 minggu gak pernah main di NBA So I think he was okay Dan juga mungkin gue jinx it kali Gue main hype it up banget Kalian tau ada videonya sekalian untuk Andre Drummond Untuk melakukan debutnya Tapi yang pasti worry nya Fancy Lakers Itu bukanlah Andre Drummond Malahan adalah shooting nya mereka Gila men, Lakers sih awful Well shooting nya sih beberapa minggu terakhir ini Dimana hari ini pun mereka menyelesaikan pertandingan itu 3 point nya 2 dari 24 Dan secara total Mereka hanya 28% saja 3 point nya hari ini Jadi, they need to address this issue I don't know how Apakah mereka harus cari shooter lain Seperti mungkin Avery Bradley Yang tadi main sih tapi ilangin Rockets ya Apa JR Smith maybe Karena JJ Reddick main gue pikir ada Tapi ternyata dia udah diambil sama Dallas Mavericks ya Walaupun he's not really happy about it So I don't know man KCP played really bad Lalu Kuzma was 1-4-9 from 3 point line So man the Lakers Rob Pelinka and LeGM Need to find a shooter asap menurut gue Dan dari Lakers hari ini Ada Montres yang bagus mainnya dengan 19 point Dan juga Danny Schroeder Yang selesai dengan 17 point Tapi Danny Schroeder sih gak menunjukkan pemain Yang harus dibayar 30 juta setahunnya Karena Danny Schroeder kita tahu Emang itu menolak Contract extension dari Lakers Yang sebesar 84 juta untuk 4 tahun I don't know why He rejected that offer Karena menurut gue Itu udah oke banget Untuk seorang Danny Schroeder ya 84 tuh udah lebih Jadi sekitar 21 juta Menurut gue tuh udah cocok banget Untuk harinya Danny Schroeder I don't think anybody gonna pay him 25 to 30 million But we will see Siapa tahu Mungkin Danny Schroeder akan menggila Kedepannya ya So kita tunggu aja Tapi hari ini Accountnya Bucks Kalo kalian lihat They're just making fun Dan juga clowning the Lakers Dimana tadi pertama ditulis bahwa Even the new AD Cannot guard Yannis Lalu juga yang kedua adalah Caruso yang di ledek ya When you try your best And you still messed up ya Kalo ngasih tulisannya But it was fun to see though Hari ini dari Bucks Drew Holiday Go kill banget Jelas top scorer dengan 28 point Dan Yannis selesai dengan 25 point Dan juga 10 rebound Dan hari ini pun Ate Tungpo Brothers Menjadi trio brother kedua Yang bermain dalam satu game Sebelumnya adalah Dalam sejarahnya NBA Yang pertama kali adalah Holiday Brothers So it was so fun to see Those brothers playing together Dan tadi Tanasis Ada step back ya kayaknya Di depannya Kostas lah Ditosin Dan tadi Yannis pun juga memberikan Press confirm Wow I won't do that to my little brother So that was really fun Sayang gue gak bisa nunjukin videonya But yang pasti Kita kan pindah ke game kedua Dimana ada Boston Celtics nih Yang tadi di boo Sama fansnya Di TD Garden Ini merupakan game keduanya mereka Dengan adanya fans Dan para fans Kecewa banget Karena penampilan tim kesayangannya Mereka hari ini dibantai Sama Luka Doncic Dan Celtics pun kalahnya 113 108 dari Dallas Luka Doncic top scorer He went off Dengan 36 point Dan tadi ada step back Itu jauh banget sih Di 3 point ya Untuk memastikan kemenangan Dallas hari ini And Celtics 2 game losing streak Dan ada di posisi ke-8 Di Eastern Conference Tapi kalau menurut Brad Stevens Dan timnya ini kayak gak ada sense of urgency Lalu juga kayaknya gak bisa lepas Memikirkan adversity Dan ini diharapkan di game berikutnya Bisa di address sama timnya Dan hari ini dari Celtics Ada Therum Yang mencetak 25 point Dan Memang kayaknya Putu big man juga sih mereka ya Mereka kayaknya Beneran kekurangan big man juga Untuk bosen Celtics Tapi kok ada yang tau lebih Tentang game ini Kalian juga boleh tulis di comment section di bawah Dan berikutnya Of course kita akan ngomongin Brooklyn Nets Yang berhasil mengalahkan Houston Rockets Dengan score 120-108 Mereka comeback Tadi sempat tertinggal 18 point terlebih dahulu Dan tadi gue kira Wah Houston Rockets bisa upset nih ya Tapi untungnya Di quarter keempat Mereka berhasil melakukan 19-2 run Dimana Joe Harris tadi consecutive 3 points juga Untuk memastikan kemenangannya Nets Dan Nets pertama kalinya nih Ada di seat number 1 Sejak tahun 2003 lalu Dan Kita gak boleh lupa Big 3 nya Nets itu Kalau gak salah baru main 7 kali saja bareng Jadi kita masih nunggu nih Kapan trio ini bisa bermain Lalu masih nungguin LaMarcus Aldridge juga And of course Blake Griffin Is trying to get there also And Blake Griffin ngomongin dia Lumayan hari ini Quality minutes Dari benchnya Brooklyn Nets Dimana dia mencetak 11 point Dan juga dalam 22 menit Serta ada putback slam Dan juga tadi ada 3 point juga terakhir Untuk juga membantu Nets hari ini memenang Dan Harden Melawan mantan timnya Hanya 27 menit saja Tadi karena ada masalah dengan hamstringnya Jadi dia gak bermain sama sekali Di kuartir keempat Dia selesai dengan 17 point hari ini Dan it was nice though Sebelum pertandingan Dia menyapa pelatih barunya Yusin Rakesh Yaitu Steven Silas Lalu Ada dari hari ini Ada Kyrie yang top scorer Untuk Brooklyn Nets Dengan 31 point Sedangkan Joe Harris 28 points 7 dari 12 3 point nya Dan hari ini adalah Lawan gue Di NBA Fantasy Jadi NBA Fantasy gue hari ini Dibantai banget sih Gara-gara Joe Harris And of course Gak boleh lupa Ada Devin Booker Hari ini yang season high Dengan 45 point Untuk membantu Phoenix Suns Airball Cuma gue gak bisa tunjukin sekarang ini Yang pasti Pasti stress banget sih Satu kali airball Itu oke lah ya Tapi bisa dua kali men Ini pasti akan masuk Shaking full sih Nanti untuk Jacob Pertol Dan lalu Ada berita tentang The Marquis Cousins Of course Yang akan join katanya Bersama Los Angeles Clippers gue Masih 10 day contract Ini berarti kayak audisi dulu ya Untuk The Marquis Cousins Seneng banget sih Kalau The Marquis Cousins bisa masuk ke Los Angeles Clippers Dia kayak ngikutin aja Rondo kemana ya Artinya di Kings sama Rondo Pelicans sama Rondo Lakers sama Rondo juga lah Lalu kadang Clippers sama Rondo lagi Dan Cousins kemana itu Waktu bersama Justin Rockets Dia average nya 9,6 poin per game Dan juga 7,6 ribam per game Masih impactful player menurut gue Kalau diberikan menit nantinya Saat Christian Wood cedera Lalu dia jadi starting line up Di Houston Rockets Menurut gue poinnya Dia sih masih oke banget ya Walaupun turnover nya agak banyak juga Tapi menurut gue Itu masih wajar aja So Cousins Kasian ya Dulu adalah franchise player Di Sacramento Kings Sekarang dia malah kesulitan Untuk mencari tim Di NBA Jadi gue harapkan Clippers Bisa memanfaatkan dia Karena depth is depth Menurut gue Kedalaman squad itu Akan penting banget Dan menurut gue Kalau ada Marcus Morris Ada The Morris Cousins Wah ada Patrick Beverley But boys nya banyak nih Buat Los Angeles people I think that's gonna be really good Oke Itu dari NBA Sekarang kita akan pindah ke IBL Tadi malem Ada kejutan Dimana NSA Mountain Goal Team Ica Berhasil mengalahkan Prawira Bandung Dengan skor 64-58 Jujur gue main gak terlalu nonton Banyak banget game ini Tapi gue tadi nonton highlights nya ya Kalau gue lihat Di quarter kedua itu Itu Prawira main zone defense Tapi Strategi dari Coach Inal Bagus banget Dia bener-bener nge swing Bolanya dari ujung ke ujung Bolanya bener-bener dipindahin terus Sehingga Zone defense dari Prawira Bandung Itu kewalahan banget Di quarter kedua Nah Dari kewalahan di quarter kedua itu Akhirnya mereka Gak bisa mengejar lagi Kehilangan kontrol Di pertandingan tersebut Dan lalu juga Yang gue bingung adalah Firman mainnya dikit banget ya Mungkin Pandu Emang lebih atletis Tapi menurut gue untuk offense Kemarin Firman itu Gue liat di quarter kedua itu Beberapa kali Mencetak point Walaupun totalnya cuma 4 Tapi menurut gue Itu kemarin udah membantu banget Dia bisa mencetak point Di dalam pain area Jadi gue agak membingungkan Kenapa Firman di babak kedua Gak main sih Terlalu banyak ya Lalu Apakah dia injured? Mungkin dia injured Nah Tapi Mereka juga kemarin Prawira menurut gue Agak maksain ya Untuk 3 point Dimana mereka 3 point nya 10 dari 41 Waduh jagoan gue gimana nih Prawira Mereka harus Mencari cara sih Agar bisa bermain lebih bagus Karena gak boleh sih Kalah dengan Tim Yang harusnya mereka kalahin ya Itu NSA kemarin ya Tapi kredit Itu ada NSA mountain gold Team IKA Mereka main bagus sih kemarin Ini menurut gue Andre Warren Pandey man He is a star Di IBL Dia 18 point 6 rebound 5 assist Dan juga 4 steals Dan kayaknya Di last few games Dia lumayan ini ya Memiliki stats yang bagus terus Untuk NSA Dan ada Randika juga Yang mencetak 15 point So Efforts man Efforts nya mereka Luar biasa Hustle nya mereka Beberapa kali juga terakhir-terakhir Mereka dapat offensive rebound Yang penting banget menurut gue So Big shout out Untuk NSA mountain gold Team IKA Untuk a big win last night Prediksi Terakhir gue bisa share dengan kalian Prediksi gue hari ini 2-1 Itu hanya Raptors saja yang kalah Aduh Raptors gak jadi perfect lagi Oke Still winning day Rockets dan juga Blazers Hari ini menang Dan besok ada 7 pertandingan Coba gue buka dulu Schedule nya Area dimana ini schedule nya Oke Besok ada 7 pertandingan Gue akan memilih Pertama adalah Let's go with Miami Besok Miami Minus dual on Golden State Warriors I think Miami Can win that game Dan berikutnya Gue akan memilih Oke Oke kita akan pilih New Orleans Pelicans I think they gonna beat The Orlando Magic New Orleans Pelicans Minus 10,5 Besok ini Dan terakhir gue akan memilih Philadelphia Minus 7,5 Melawan Cleveland So Philly Minus 7,5 Lalu gue akan pilih Miami Minus 2 And terakhir ada New Orleans Pelicans Minus 10,5 So basketball fans Ini dulu Untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini Kalau kalian punya Cerita Atau punya berita lainnya Yang kalian mau tulis di comment section Sangat boleh sekali Jadi maaf banget Hari ini gak ada time out Tapi gue berusaha Untuk bisa tetap ngomongin basket hari ini Kalian boleh share apa aja Di comment section di bawah And thank you so much guys For the support Hopefully you guys still enjoy Today's video And besok Kalau gak terlalu capek Gue juga akan coba ya Pas nyampe di LA Untuk bikin time out lagi So thank you so much for your support Jangan lupa untuk like And jangan lupa untuk comment And I will see you guys later Peace out